Desakan pembokotan terhadap Dewi Persikian menyeruak di tengah publik, terutama di media sosial. Bahkan, terlihat beberapa akun medsos tak segan meninggalkan komentar di media sosial resmi milik KPI Pusat, yang menyerukan agar pihak KPI. Sekiranya mengeluarkan surat pembokotan terhadap biduan pemilik lagu Mimpi Manis tersebut. Namun, ditelisik dari beberapa argumentasi netizen, pihak KPI tak berani memboikot Dewi Persik dengan berbagai alasan, bahkan ada yang mengatakan, KPI tak berani boikot DP karena ia punya bekingan kuat. Berbagai alasan juga turut dilontarkan oleh banyak warganet terkait dengan pembokotan Dewi Persik tersebut. Seperti yang diketahui, perseteruan Dewi Persik dengan ketua RT tempat tinggalnya perkara hewan kurban belum juga menemui akhir. Semua bermula saat Dewi Persik mengklaim sapi kurbannya ditolak RT. Ia bahkan diminta Rp 100 juta jika ingin sapinya diurus. Merasa tak terima, perempuan yang akrab di sapa DP itu kemudian meluapkan kemarahannya lewat siaran langsung Instagramnya. Persoalan tersebut kian memanjang hingga akhirnya dilakukan mediasi antara DP dengan ketua RT. Bukannya meredah, perselisihan malah kian runyam. Dewi Persik dan ketua RT sama-sama meledak dalam mediasi beberapa waktu lalu. Hingga kini, biduan 37 tahun itu masih berkoar-koar di berbagai media sosialnya dan menyidir sang RT telah bersekongkol dengan para pelaku politik. Netizen yang melihat aksi tersebut mulai giram terhadap tabiat keras Dewi Persik yang terkenal suka bikin onar. Ramai-ramai warganet mendesak Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, untuk memboykot penyanyi asal jember itu tampil di televisi. Permintaan dalam bentuk video yang berlatar belakang Dewi Persik histeris saat melakukan mediasi. KPI tolong orang ini diboykot karena selalu bikin rusuh unfaedah. Selalu bikin kekacauan di Indonesia. Admin TikTok, tolong dibanet akun dia, biar TikTok diisi dengan FVP-FVP yang berfaedah, tulis video yang diunggah ulang akun Lambi Danu. Minggu, 3 Juli 2023 Kalian setuju gak kalau dia diboykot? Sambungnya lagi Rupanya video yang viral di TikTok itu disetujui oleh banyak warganet. Mereka menilai aksi frontal Dewi Persik tidak berguna jika harus diberitakan oleh media televisi. Setuju sih, tipe-tipe frontal Perempuan dengan pendidikan tinggi tentu akan berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan, kata akun Atikah. Setuju, DP ini arogan banget ya, congkak, sombong. Dia yang paling marah, kelihatan kalau sebenarnya dia tahu dia salah. Tapi karena kepala gengsi gak mau ngakuin. Gak mau minta maaf. Drama mulu ini orang, ujar akun Derajana. Setuju DP diboykot, dia ngerusuh setelah nikmir, tulis akun Mahakarya. Permasalahan soal sapi kurban ini pun bukan kali pertama Dewi Persik berseteru dengan orang lain. Sebelumnya ia juga pernah berseteru dengan almarhumah Julia Perez hingga pernah memukul penonton. Terima kasih telah menonton!